selamat sore oh ya terima kasih saya perkenalkan diri nama saya Laksamana Muda TNI Purnawirawan saya sudah Purnawirawan per 2 Desember 2021 kemudian kenapa saya mengikuti bela diri Kempo ini jadi ceritanya dulu saya tinggal di dekat Dojo tahun 70-an tahun 70-an kemudian waktu saya sudah dinas di Akantan Laut pangkat kolonel saya bikin Dojo saya pilih Dojo Kempo ini bela diri Kempo karena di Kempo ini saya melihat gerakan penggabungan antara dinamis, keindahan dan kelembutan ada Goho jadi ada yang keras kemudian ada yang lembut dan gerakannya sangat harmonis dan indah dilihat ini yang menjadi membawa daya tarik ini yang menarik sehingga kalau kita melihat gerakan seperti EBU dia gerakan yang sangat dinamis tapi sangat rapi dan punya nilai estetika yang bagus kalau menurut saya sehingga ini yang menarik buat saya kemudian tahun 2010-an itu saya meninggalkan Surabaya 2010 sudah meninggalkan Surabaya Surabaya dinas ke Jakarta jadi saya tidak ketemu Dojo karena juga sibuk jadi saya tidak latihan kemudian setelah purna baru saya mulai latihan lagi karena gerakan-gerakan tadi yang lembut dan yang keras ini membuat kita sehat sehingga saya pilih untuk tetap berlatih kempu apa pesan mungkin sampai kepada anak-anak muda pada masa penduduk sekarang ke depan ini yang begitu banyak supaya jangan meninggalkan Surinji Kempo seperti itu jadi diajarkan di dalam Surinji Kempo ini pembinaan karakter karakter dan masalah kepribadian kemudian pembinaan masalah disiplin disiplin ini yang paling penting karena ke depan persaingan global itu yang begitu ketat itu membutuhkan individu yang punya karakter yang bagus kemudian dia juga punya daya juang yang tinggi semangat busido kita bilang yang mau berbuat yang benar dan memperjuangkan yang benar nah semangat ini harus dimiliki orang-orang yang mau berkompetisi di tahun-tahun yang akan datang artinya semangat busido itu menjadi semangat buat kita semua untuk maju itu butuh keinginan daya juang yang kuat di TNI juga semangat busido itu ada ya oh sama kalau kami ada doktrin disana itu doktrin kesatrian namanya itu doktrin prajurit jadi kami patuh dengan doktrin itu itu yang seperti menjunjung tinggi kebenaran patuh dan taat pada atasan itu ada di kami jadi itu yang selalu kita ucapkan kalau dalam upacara kalau disini kan ikrar dan janji yang disebutkan kalau di kami itu ada di upacara selalu diucapkan supaya mengingat kembali kepada sumpah kita sebagai prajurit artinya untuk dalam kehidupan seharian juga itu menjadi apa ya menjadi sesuatu yang harus kita jalankan ya betul karena itu setelah kita selalu melatih dan melaksanakan karakter kita akan terbentuk jadi orang yang disiplin yang peduli kepada lingkungan mau berbuat baik dengan orang lain jadi membela kebenaran dan memegang tungguh kejujuran itu yang sangat sulit untuk zaman sekarang semangat busido semangat kesatria kesatria yang sejatinya setera kesatria itu yang harus dipegang oleh masyarakat kensi-kensi untuk anak-anak muda dari seluruh provinsi betul itu mereka harus ya betul mereka harus tetap berpegang tegur dengan semangat busido itu untuk mereka bisa mampu menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks tentunya ini yang membakar bagi anak-anak muda kita nih penerus generasi-generasi sehingga dengan semangat busido mereka yang begitu jauh hadir di usdiklat sorry jika ini pulang dengan tubuh semangat yang dikobarkan oleh sampai berdua nih mungkin saya izin perkenalkan diri dan apa yang menarik nih jadi yang lama sudah artinya sibuk dengan kesaharian sekarang kembali lagi dengan sorry jika mulai lagi latihan jadi saya budi utomo laksamana pertama purnawirawan jadi saya sudah latihan kemo sejak tahun 75 75 sudah iya zaman dulu tidak mudah tidak sulit seperti sekarang zaman yang dulu setahun ujian sekali putih ke manji manji ke hijau hijau ke biru itu setahun 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 jadi lama sekarang sudah tertata dan dulunya bukunya pun susah jadi harus harus ketemu sempe yang senior ini pelajarannya apa sekarang bukunya sudah ada jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar tidak ada alasan generasi baru untuk tidak belajar jadi saya setelah 43 tahun ini tahun 81 43 tahun izin sambung kita Q1 setelah ini mau ujian supaya memberi semangat kepada generasi muda supaya latihan lebih semangat jangan kalah sama senior seniornya ini bukan karena tidak latihan karena malas dulu saya perwira TNI Angkatan Laut itu berlayar kemana-mana itu tidak ada latihan kemo tapi tetap semangat sorinji kemo dimanapun tugas selalu terbakar ya iya jadi jangan terjadi lagi dimana-mana tidak ada dojuh-dojuh kemo lagi di seluruh Indonesia jadi seperti saya mau latihan saya ditugaskan dimana-mana harusnya ada sehingga membuat semangat semangat kita yang suka berlayar terutama Angkatan Laut bisa latihan dimana-mana jadi ini tidak boleh terjadi lagi kita harus menggambang-gambang sorinji kemo seluruh Indonesia artinya pesennya seluruh kensi yang sudah mampu membangun dojo berkoordinasi bangun dojo sebanyak-banyak sehingga lahirlah kensi-kensi kita atau bibit-bibit muda yang bisa tumbuh berkembang bisa tumbuh berkembang membanggakan bagi bangsa dengan umur yang sekarang semangatnya yang begitu luar biasa apa pesan terakhir kira-kira yang disampai kita memberi contoh kepada anak muda bahwa itu kesehatan itu bisa tetapi apa kebugaran itu harus terus dijaga sampai tua artinya umur tidak menjadi sesuatu yang menghambat kebugaran harus terus dijaga latihan harus tetap supaya kebugaran jadi kan ada yang takut supaya umur latihan tahu-tahu nanti keselew patah karena itu latihannya sudah tertata baik tertata baik jurusnya sudah bagaimana jurus yang baik kan itu seniornya selalu mengajarkan sehingga tidak terjadi cedera karena kita selalu berlatih tidak perlu takut untuk takut cedera seorang profesional itu orang yang rajin latihan kalau tidak rajin latihan tidak bakal profesional kalau di militer itu prajurit yang terlatih yang menang di medan pertempuran yang tidak terlatih kalah-kalah makanya kita bukan yang terbaik tetapi kita terlatih kalau terlatih kita siap untuk berang kita akan menjadikan siap yang tangguh siap dalam pertempuran pertanyaan terima kasih semoga ujiannya lulus dan memberikan semangat baru bagi anak-anak muda di serunji kepo ini terima kasih